Perdebatan mulai muncul di komen episode kemarin antara Kubo atau Sadik yang mesti jadi starter saya juga masih gak tau, karena kalau misalnya lihat dari golnya, di musim ketiga sama, 6 gol dan bahkan tak episode Kubo punya gol lebih banyak dibanding Sadik di La Liga Santander tapi kita balik sesempatan ke Sadik, jadi dia bakal back ke Starry Leavening kita untuk episode ini, let's go Oke, kembali lagi ke channel Cajam, kembali lagi ke series Real Sociedad krimot kita di V23, saya jujur agak bingung sih kenapa banyak yang bilang kenapa Sadik di bangku cadangan, mungkin ya efek karena dia 2 musim berturut-turut main bagus, apalagi musim lalu ya gue ngerti itu, cuman kan kita juga ngeliat dari formnya Kubo gitu di awal musim, dan kalau misalnya main lagi main bagus, ya gak bisa gue drop tapi, tapi karena pertandingan kayak 2 pertandingan terakhir Kubo udah gak nyetak gol kan di La Liga, memang ada impactnya asis gitu loh jadi mungkin udah saatnya buat ya coba buat rotasi aja, gak masalah kita punya masalah yang menurut gue ini pusing kan, maksudnya milih siapa nih Kubo, Sadik, Co, di starter atau striker tapi masalah yang bagus sih, karena artinya berarti semua striker itu perform karena kalau misalnya ada 1 atau 2 dari mereka yang gak perform ya gampang banget milihnya, ya udah cari aja yang bener-bener main bagus kan tapi masalah yang sekarang adalah karena mereka main bagus semuanya gitu loh, jadi ya selama memang masih perform dan masih nyetak gol masih ngasih impact positif dalam bentuk asis atau misalnya narik pemain lawan dan lain-lain ya kenapa tidak bisa aja gue mainin Sadik dan Kubo barengan juga gitu loh di depan tapi Co juga gak bisa kita drop gitu kan, karena dia juga lagi main bagus jadi ya kita coba, dan belum lagi ada Paduka gitu loh jadi ya memang kemarin Paduka sempet bikin saya jerit-jerit sih gara-gara peluang emas di buang-buang tapi tidak apa-apa, kita akan kasih dia kesempatan, yang penting pokoknya ya itu perdebatan, semua perdebatan itu valid orang-orang yang pro ke Umar Sadik dengan alasan dia musim lalu main bagus itu valid, orang-orang yang bilang ya orang Kubo mainnya bagus awal musim juga valid yang milih Kubo jadi gue rasa tujuannya dari 2 Kubo tersebut sama-sama ingin ngeliat Real Sociedad main bagus dan menang jadi sejauh ini pun juga kita masih unbeaten di semua kompetisi meskipun di UCL ya kita harus coba buat menang di episode ini lawan Club Bridge jadi kita langsung singkat saja pertanyaan yang pertama sudah sabar-sabar sih saya sudah tidak sabar untuk melihat mereka tampil di lapangan dan kita biarkan saja mereka yang berbicara sendiri nanti saat mereka main Kubo atau Sadik peraskon dulu kita let's go seperti biasa mengawali hari dengan kopi Family Mart saya gak disponsorin Family Mart sebenarnya tapi ya memang saya dibawa apartemen saya Family Mart jadi ya saya tinggal turun setiap hari juga bisa gitu kan aman langsung beli kopi can you keep winning ya bisa yuk gas pokoknya udah gak ngomongin soal clean sheet ya setelah kemarin rekor 500 plus plus menit gak kebobolan ajar di Liga sudah berakhir itu ya udah apa-apa yang penting kita masih win streak di La Liga dan fokusnya mungkin episode ini lebih ke UCL karena ya kita-kita dua pertandingan imbang sisa empat pertandingan di grup kita mesti pastikan kita menang pertandingan ketiga ini harus menang jadi kalau misalnya butuh rotasi kayak kemarin kan ya gue lebih prioritas pertandingan La Liga kan kayaknya buang pertandingan La Liga satu itu gak masalah dan buang dalam tanda kutip ya bukan berarti bener-bener kayak pasti akan kalah gak juga ya kita akan berjuang dengan beberapa men rotasi untuk pastikan kita menang juga di La Liga emang serakah memenang semua tapi ya itulah musim ketiga penuntasan semuanya menuntaskan semua yang sudah kita lakukan proses yang sudah kita lewatin dari musim pertama dan kedua inilah musim ketiga oke jadi langsung kita sikat saja ke pertandingan match day del aduh 532 nih ya su asu empat back berarti kita dong malah main kagak bisa malah makin gak bisa mainin hmm sebentar ya iya mesti empat back kita nih atau enggak ya atau kita kayak kemarin kemarin itu oke banget sih bener-bener dibaca dianalisa di halftime pak kayaknya bisa juga sih yaudah kita tetap pake 352 aja kalau misalnya susah breakdownnya ya ganti baru terus aduh mereka kagak ada jersi gelap lagi ya nah dia merah aja lah oke itu siapa pak saya gak pernah liat tuh pemain itu siapa dia selamat berakhir pekan untuk warga-warga tentu saja saya sih ya gak tau dari kemarin udah-udah grinding-grinding aja kan FIFA Mobile tapi mungkin malam ini udah bisa live streaming saya gak kemana-mana juga kemarin saya pergi soalnya jadi tidak bisa terus yaudah ini kita mainin aja coba Sadik sama Chow balik lagi kayak dulu Kubo kita drop dulu dengan alasan ya dia belum nyatah goal kan beberapa tren terakhir terus Chow getting behind kami account defense oke jadi bisa langsung ini munyos yang kemarin lupa ya jangan hampir lupa nih munyos nih pemain banyak dan bagus-bagus itu memang kadang-kadang susah juga buat manager karena kadang-kadang suka lupa aja satu dua pemain dan itu munyos karena posisinya masih live back kali gue kemarin pas lagi ngeliat-ngeliat ke bawah tuh kayak enggak ini bukan center back live back sebenernya bisa sih gue ganti pakai live editor jadi center back cuman kayaknya jangan kali ya harusnya harusnya kan bisa karena musim lalu tuh si munyos kan main jadi center back kayak setengah musim lebih kan banyakan dia main jadi center back dibanding live back gitu loh jadi harusnya kan kalau misalnya logikanya pemain yang sudah semakin sering main di posisi itu ya akan bisa dong kalau misalnya mau ganti posisi melalui training position di career mode lewat sistemnya EA ya itu kan butuh waktu 200 berapa pekan gak masuk akal masa ya selama itu sih lo orang munyos bagus main di center back kok kalau enggak gak bakal gue main di center back gitu loh curi urdin saya tahu yang bisa Arambari ternyata tadi tuh Jadi kembali ke duet Umar, Saddiq, dan Cho Ya kita lihat aja Kita lihat aja Kalau misalnya emang Saddiq Main bagusnya di WCL ya kita main di WCL, gak masalah juga Asalkan menang pokoknya udah Asalkan kita bisa terus menang Siapapun yang main kan gak penting kan Gak penting kita terus menang Simpel kan Karena ini Real Sociedad Bukan Takekubo FC atau Umar Saddiq FC Ayo Umar, tapi kalau mau buktikan boleh sekarang Langsung aja nih ya, kick off pertama Lanjutan La Liga Santander Musim 2024-2025 Real Sociedad versus Getafe Seperti biasa kita awali dengan cek ombak dulu Gimana cara mereka main Coba buat puter-puter bola Dari sisi kiri ke sisi kanan Coba buat lawa tengah Jangan anda passing ke Una langsung dong Dapet tackle pertama Unai Nunes Nah lo Nah lo Paju Oke bagus Ramiro Ya, Yorente Musim main di kedepan langsung Co Weh, salah posisi Maaf, salah posisi bro Apa itu? Kan udah tau Co Musim main di kiri Umar ya di depan Oke Getting behind Getting behind Dah Let's go Merino Kasih langsung Koyar Zabal Dihentikan Iglesias Bagus Vario Oke Saya kemarin tuh Jem gue juga kaget Tiba-tiba dapetan yang Premier League Anjir, Chelsea non pulang Saya nonton Jem 3 pagi Tapi ketiduran sih Halftime sih Itu 0-0 Melihat debutnya Enzo Seru sih Anjir menonton Chelsea Terus seru banget Gara-gara Pemain barunya Banyak sekali Dan kayak pemain-main Kayak lu Baru liat di PL dunia bagus Langsung dibeli beneran Mikkel Merino Shooting kaya kiri Kenceng loh Merino tuh hajar-hajaran kaya kiri Kenceng banget loh Kayak roket Anjir Yang bukan longshot ya Tipenya yang kayak Emang tajam aja gitu loh Keras Dapet Oke corner lagi Bagus Itu back-backnya mereka Udah agak-agak bingung Kayak itu tadi tuh Bolanya dimana Oke Odegaard Lagi-lagi Kawir Zabal Tapi terlalu pelan Dan mudah Untuk David Soria Udah balik anda Cardio Oke Good defense Pelanggaran siapa lagi Sit Pelanggaran di Zubimendi Masa Ya sudah lah Sudah apa-apa Oke Bagus sekali Frances Odegaard Ke Umar Sadik Bisa true ball langsung Memang Itu masalah Dari musim pertama Umar Nyetakul Jagonya dia Tapi kalau true ball To passing Tidak bisa Jarang nyampe Oh Yorente Ini anda Yorente Masimovic NS Unal Belakang Udah dua kemain tuh Nah kan Hati-hati Bagus Nunes Disentuh dikit sama Nunes tadi tuh Lepas bola langsung Oke Yorente Umar Nah Oke Nggak bisa Nggak apa-apa Sabar dulu aja Nggak usah langsung Dari Chow langsung ke Umar juga Putar-putar dulu sedikit Oke Ada tackle yang bikin bolanya Mereka jadi nyampe tadi Chow Udah lama kegemain bareng Nah itu bener-bener bola Gatau dari mana loh Cok Toxic banget Chow Kok keeper ditabrak sih 1-0 Real Sociedad Lu ngomongin Kubo Ngomongin Umar Chow Pengen tak gol Bodoh sama Siapapun yang main bagus Saya agak bingung Ada orang bilang Gue bias ke Kubo Kok bisa saya bias ke Kubo Kenapa Saya bias ke Kubo aja Kalau saya bias ke Kubo Dari musim pertama Udah gue mainin terus Gila Nggak ada musim kedua Mau dijual Memang mainnya bagus kok Kemarin pas dikasih Coba main awal-awal musim ketiga Ya Tampilin lah Kok bias ke Kubo Apa gara-gara saya ngomongin Kubo terus Gara-gara kemana punya real face Terus dibilang aja Di bias ke Kubo Ya pendapat Tidak apa-apa Valid-valid aja Kebebasan berpendapat kan Chill Saya juga kebebasan berpendapat Soal Kubo dong Umar sadik sama Chow Memang kagak punya real face baru Jadi kagak diomongin Oke nice Ini dia Umar Bo Ya Lihat Umar Ah Nah udah mulai Ayo Aduh Sayang banget tuh orang terakhir Bagus udah mulai-mulai keliatan tuh Lari-larinya Umar kayak dulu tuh Oke Nah Harusnya sih onside Oke Chow Geser kanan Oke ke Gocek Masih Chow Masih Chow Belakang Dur Keblok dong Modibo Saknan Mau dibuat Saknan tuh pemain Hah Pemain kita ya Bentar Saya Eh Saknan tuh pemain kita anjir Masih saya Saya lupa loh Gue tadi mau Sebutnya Marse Loh Enggak-enggak main Real Social Air Pak yang loan di musim pertama Lihat Suk Masuk David Soria Terbang kiri-kanan Sibuk bener Pak Oke Corner Odegaard Where's Abel Lihat Keepernya bingung Anjir Oke ini duel Siapa yang mau duel Nunes Cakep Chow Oke gak apa-apa Dibuang langsung Ada Cornelius Cornelius Tapi Frances lebih cepat Dan tergocek Bagus sekali Kasih keeper belakang Ya Eh 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 Buset pasinya Untung aja Remy lo sigap loh Udah sini datang dulu Biarin dulu aja mereka Datang dulu Oke good Hilang satu kan main mereka jadinya Itu tengah agak kosong Vardyol Nyampe Lihat kosongnya Lihat Zubi Mendy space-nya Lebar ke sisi kanan Marcos Llorente Crossing langsung Deflect Oke Odegaard Jangan-jangan powershot disitu Nah ini Zubi Mendy Bercanda Kasih Enggak Kelamaan Counter attack dari Tave 3 menit sebelum jeda Nice Vardyol Pumar Sadik Adul Arambari Cuman diem doang disitu Dua kali pasin saya ke dia terus Ya Habar aja Defannya tutup aja Oke Andau ya Rzabal Gerakin pake joki Tutup Ini jaga Jalur pasin ke tengahnya Gak ada waktu kan mereka Halptime whistle 1-0 buat Real Sociedad Nice Mohamed Ali Chou Yang Menjadi pembeda di bawah pertama Mari kita lanjutkan Bawah kedua Kayaknya aman-aman aja Ternyata pake formasi 3 pack begini Gak usah Gak usah diganti-ganti Coba kita liat Iya mereka Mereka bahkan Sulit doang Nyerang tuh Hit map-nya mereka tuh Banyak di kotak penalti sendiri Mereka sih nyerang lewat sayap sih Kalo lu liat tuh Sayap kirinya mereka Berarti kanannya kita Tempatnya Yorente Oke Berarti kita bisa Sebenernya kalo misalnya bahaya Bisa suruh Yorente stay back Karena diserang terus disitu Artinya Mereka ngeliat Yorente Agak sering Arrow position kan Terlalu naik Babak kedua sudah dimulai Tidak perlu ada perubahan formasi dulu Nanti mungkin instruction kita butuhkan Oke Nice Dapet Merino Order guard Oke ini Umar Oke Umar Gak usah power shot Simple aja Sup Good job Memang reliable Umar sadik memang reliable gitu loh 2-0 Let's go Gue gak pernah bilang Umar sadik jelek Anjir Cuman nih kalo misalnya Ada yang lagi lebih bagus Kan kita mainin dulu Gak masalah juga Mau kube Kubo kok Mau sadik Mau paduka Kalo misalnya paduka lagi bagus Kenapa gak anjir Oke good job Tuh Umar sudah menjawab Umar ditanya Umar menjawab Dengan goalnya Munir El Hadadi Mereka tadi punya Nyonto juga Ajar Striker muda itali Nah kan lah Sisi kanan Terus bener kan Yuk dapet proses Kesi keeper lu aja Good Liat yorente Ya Bagus sekali Umar Kasih ke order guard Nah Kasih Ya Bagus sekali Wah Modibo Saknan Tapi ada pardiol Pelanggaran apa lagi sih Wasit Bener-bener loh Ya udah 2-0 nih Udah Tinggal 1 goal lagi Terkunci 3 poin kita Bagus Co Liat belakang Oke Liat yorente Anda mau maju Maju Kalo gak mau maju Diem Jangan nanggung begitu pak Nah kan Ya emang harus dihentikan dulu sih Biar naik pelanggaran Kena bola sebenernya sih Kena bola sekaligus kaki-kakinya juga disingat Borja mayoral Masuk Oke yorente Kau yang harus abal Duel Good Bardiol Code guard Zibi Mendy Hei ini kenapa Pasti nyangkut terus ya Waduh kegocek loh Ya Kanan lagi kan Silva Oke Ikutin terus Hati-hati Shooting dia Waduh masuk loh Gila bunir Anjing Nah ini bahaya nih kan Belum dapet goal ketiga Udah Dibobol Solusi 1 Yorente Mesti stay back berarti Karena udah jelas Sisi-sisi itu yang diserang terus Gak bisa dibikin stay back sih Kalo mau dibikin stay back tuh Yorente tuh mesti Begini berarti Tuh stay back Yaudah coba aja ya Oke Sementara belum perlu ganti main dulu Cuman kita suruh Yorente Stay aja di belakang Kalo misalnya mereka pindah posisi Nyerang jadi ke kiri Yaudah kita tarik Oyer Zabal Masukin Balde Jadikan left wing back Simpel kan Jadi kita antisipasi terus Setiap pergerakan mereka Oke Marcos Yorente Kasih langsung ke Umar No Terlalu jauh Dominguez Duarte Bagus sekali Zubi Mendy Mikel Merino Mikel Oyer Zabal Odegaard Potong lagi Ya bagus Bukan belakang sih Thank you Itu baru pelanggaran Tapi Pleone Kelar cepet banget pak Ganggu aja Dapet Bagus Masih belum dapet sih Ya jaga Ada yang lari Oke Yorente Nah Yorente kan lebih siap kan jadinya Bahaya Wah anjir Tetep Tetep jebol Tetep bolong loh Nah itu dia Wilfried Nyonto Ganti Charles Anjir Dia striker kan pak Wih real face bro Dia kayak striker gak sih Ini main pake Tiga striker berarti Eh Bentar deh Blanco apa Enggak Padahal defendingnya tuh Bagusan Yorente loh Mana sih Atribute defense Iya Cuman Blanco emang agak Agak awkward main disitu Eh Yorente Enggak ada Blanco aja Kalo gitu Terus Yaudah Kita langsung aja Masukin Saya tidak bawa Alejandro Balde Maaf Jadi ada Munyos untungnya Munyos udah sama yang di kiri Terus Stay back aja Dua-duanya ya Oke Jadi kita 532 juga ini 20 menit terakhir Kalo misalnya Lagi nyerang sih Gak masalah Mereka tetep bisa maju Si Blanco sama Munyos Cuman yang penting Kalo misalnya lagi defense aja gitu Kalo saya gerakin manual Mereka maju gak masalah Bukan berarti gak boleh ikutnya nyerang Woy Salto langsung Nice save Ramiro Corner lagi buat Hetave Ini kita gak aman sama sekalian Dapet cu Bagus Lagi-lagi tidak ada main disitu Zubimendi malah di depan Ngapain ya Oke Frances Bagus sekali ini dia Oke Let's go Blanco Go 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 Asuh Gak lewat Disikat Nyonto disikat Nice Frances Kartu kuning masih tuh Ramiro angkat bola ke Ayan Munyos 15 menit terakhir Tidak aman Real Sociedad Meskipun unggul Selisih cuman 1 gol Oke Mohamed Alicho Mikel Merino Kasih langsung Martin Odegaard Kontrol bola cukup bagus Aduh Back kill ke belakang kok bisa kebaca Gak back kill sih Pasin ke belakang Ya good Nice defense Awas Luar Oke bagus Ada Henrique Blanco Angkat jauh Ke sisi kiri Ayan Munyos ya Ke daerah yang sepi saja Ya Mikel Merino Odegaard Kebaca terus pak Nice Merino duel Oke Cho Odegaard Gak bisa Belakang Lihat Umar Oke kelar Kelar Yes Jorok Selesai 3-1 Brace Umar Sadik Let's go Itu yang mengunci 3 poin kita Turude Itu gak bener-bener turut Tapi sih Turu mah Usman Anjing Di FIFA Mobile Tim of the Air Bracek bener-bener Toxic Bagus Itu kan kayak musim kedua Kan main kita kan Pasing-pasing dari pinggir ke tengah Abis itu strikernya jadi Kayak tinggal hajar aja Ke gawang Nice Nice Udah Guard game Bisa ditarik nih Yuk kita habisin sub kita saja Sudah unggul 2-gul juga kan Jadi Umar kan ona hat-trick Kita Pertahankan Kubo masuk Terus Brace Mendes Sama Gibel Alde Ya Nice Jadi Gibel Alde main terus nih ya Gibel Alde 50% pertandingan Mesti main terus pokoknya Gak apa Oke Let's go Selesaikan pertandingan ini Jangan kebobolan lagi Siapa tau kita bisa bikin rekor Kebobolan paling sedikit di liga Di antara krimot-krimot cjm lainnya Take Bagus Brace Mendes Oke Umar Sadi Brace Mendes Kembali ke Taka Fisa Kubo Akat bola langsung Umar Yo itu udah kecil Come on Ya ampun Gibel Alde duel Cakep Mikel Merino Dur Selesai 4-1 Lagian dikasih space segitu Anjir Gue kadang-kadang kalo misalnya Space nya gak segede gitu aja Gue hajar power shot juga Apalagi space nya segitu Hajar power shot aja Jump Mikel Merino Lanjut Grinding Manager mod Viva Mobile Dari tadi udah sejum 2 aja Bukan di tunggu Biar HP sambil di charge Goal kedua Mikel Merino Di La Liga Musim ini Nice bro Gila Padahal awalnya tadi Alot banget ya Bisa 4 goal tiba-tiba Nice 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 Cikkat 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 Aduh offside kayaknya deh Onside onside Astaga Oke itu saya sih Itu saya sih Saya tak kabur Saya chip soalnya Saya sudah lama gak nyetak goal chip Pengen coba latihan Tapi malah jadi begitu Maaf Kubo Oke full time 4-1 Maaf Kubo Asung Harusnya Kubo dapet goal Maaf Kubo Salah saya Fuck Tapi penampiran yang cukup bagus Dari Real Sociedad Terutama Umar Sadik Dengan 2 goalnya Melanjutkan Winstrick La Real Kedelapan pertandingan Di awal musim ketiga Luar biasa Ini winstrick bro Musim pertama tuh Cuman unbeaten streak loh Kita loh Jadi kayak ini tuh Lebih bagus Dibanding musim pertama Kalau bisa kita lanjutin terus Oke Masih ada 1 pertandingan La Liga lagi Sebelum kita fokus Ke UCL Nah pertandingan Yang bakal berat nih Yang berikutnya nih Ya dominan ya 60% wall possession 13 shot total Dengan 9 on target Dan 4 jadi goal Mantap sekali Sayang saja Kita kebebolan Dan Kubo match rating Cuman 6 Kalau nyetak goal Bisa 8 tuh match ratingnya 8,3 Merino dan Umar Sadik 1 goal 1 asis Merino Umar 2 goal Brace Coba nyetak goal Terus asis dari Odegaard Dan Manex Gibelalde Juga bikin asis tadi Oke Overall bagus Solid Langsung kita interview Dan lanjut ke Pertandingan berikutnya Barcelona masih Konsisten menang terus Lo gila Mereka sama Kiki Tangan soalan kan Winstreak juga Oke Ternyata Ini ya Hoax Umar cuman bagus Di UCL tuh hoax Tidak Emang bagus aja Jadi mau mainin dimana Juga Bisa dia perform Gue tuh mulai curiga ya pak Gue gak tau sih Bener atau enggak Tapi gue mulai curiga Gak tau deh Ini mungkin warga yang Main FIFA Pakai time finishing Kayak gue boleh Boleh Ini deh Kasih tau pendapat lo deh Menurut lo tuh Setiap pemain beda gak sih Timing time finishingnya Karena Tadi barusan kan Yang goalnya Sadik pertama ya Itu kan Ijo kan langsung kan Gue rasa tuh ada bedanya loh Dan itu kadang-kadang yang bikin Kalo misalnya Striker baru Yang kayak gue gak pernah pake di FIFA Tiba-tiba gue pake Time finishing Susah Buat Ijo Sedangkan striker-striker Yang kayak udah sering gue pake Tuh udah jadi muscle memory aja gitu Gue gak perlu mikir Gue udah tau timingnya Kapan dia bakal Kapan gue mesti mencet kotak kedua Buat time finishing gitu Gue gak tau deh Itu bener atau enggak ya Itu cuman kayak Kecurigaan gue aja Karena gue ngerasa Umar Sadik tuh Enak banget gitu loh Time finishing Bukan berarti gak pernah merah Time finishing Umar Sadik Pernah juga Cuman maksudnya Lebih gampang untuk ijo aja gitu loh Kayak udah 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 apalan gitu jadinya Tapi gue gak tau bener atau enggak Apakah setiap main beda-beda Atau ya Tergantung apanya Tergantung Atribut apanya mungkin Yang akan bikin Time finishingnya jadi Berapa detik setelah mencet kotak pertama Atau gimana Ya ribet lah Pastinya dihitungkan ya Semua kan Oke ini ada jeda Karena internasional break ya Jadi Kita lanjut terus aja Training Terus ke pertanian berikutnya Yang abis itu jedanya dua hari Karena less Enggak kita gak perlu Minji mencabur keluar Pak ini di musim terakhir Biarkan saja Stay Bahkan kita harus recall-recall Pemain Oke Untuk sementara John Tahan dulu aja lah ya Biarin Maksudnya sekarang kan Jadi striker juga lagi Masih banyak Ntar mulai main Copa Del Rey Mungkin John kita bisa Recall Kasih nomor 9 langsung Romania Reject Terus ini ada Scouting Report Marco Jelavich Ajir Generiknya keren banget Pak Asuh Aduh gue bener-bener gak sabar Roto Glory sih Gila Ini Roto Glory tuh Yang model-model Pemain kayak gini pun Juga bisa kita sikat ya nih Marco Jelavich Namanya keren Generiknya keren Pemain Kroasia lagi Ancing Roto Glory Ntar kita mesti nyari Pemain di Kroasia sih Pak Kayak keren banget loh Kalau misalnya kita bisa dapetin Pemain Akademi Center Mid Kroasia Jadi kayak Bikin proyek sendiri Di pemain tersebut Buat jadiin dia The next Luka Modric Anjing Keren banget sih Pak Asli Nanti Roto Glory Cuk Tidak sabar Woy Wah ini bener-bener loh Saya sudah Udah kasih SP1 loh Masih salah tulis umur Cok Orang umurnya 16 tahun Dibilang 14 tahun 1,2 juta Market value-nya Neboca Marij Shit Sign Oke Sign Terus ini dari Norway Masih salah Masih salah tulis umur Terus ini Loh Yustave loh Gimana sih Waduh dari Norway Kenapa Barusan 800 ribu Potensi kecil Pak Gak ada satupun Oke Dapet tambahan satu pemain Yang masuk ke Akademi Zubieta Mari kita cek Mari kita cek Siapa dia tadi Namanya tuh Pemain yang baru Nah ini dia 59 aja ratingnya Udah di Waduh Oke Tapi mukanya kenapa tua banget ya Hei Muka anda kenapa tua banget Belum 16 tahun Udah ada kerutannya disini loh Sudah gak apa-apa Mungkin orang Kroasia Kayak gitu kali ya Oke Jadi dia tuh Pace Dribling Winger dong Pak Winger kiri dong Bukan RM ini Winger Left wing ini Left wing 16 pekan Hebo ya Kita sikat Oke Salah ya umurnya ya 16 tahun Oke kita dapet Winger kiri dari Kroasia Mantap sekali Ini kalau kita pantau Dia paling tinggi ratingnya langsung Pak Maric Wih mantap ini Nebocha Maric Gimana sih baca Nebocha Nebocha Kalau S ada petik di atas tuh apa baca ya Nebocha Ya begitulah Ntar saya kasih krim penghilang kerutan deh Kalau bisa Edit player Edit Edit ininya Edit mukanya kan bisa tuh kayaknya Gak tau tapi bisa dihilangin kerutan atau enggak sih Oke Jadi kelas Melaliga Betul ya Atletico sama Barcelona itu masih Sama-sama menang terus 8 pertandingan Ini matchday ke 9 Terus Ke pembunan kita Kedua paling sedikit Kita 8 pertandingan cuma ke pembunan 3 Jadi itu catat yang menurut gue Sangat-sangat bagus sih Untuk Saya yang main FIFA nya Kayak bisa defense Pak Anda tau saya paling Aspek paling lemah saya adalah defense kan Selain time finishing merah Tapi makanya Bisa cuma ke pembunan 3 Sejauh ini Bukul sekali Memang belum ketemu Atletico Real Madrid Tuh Barcelona sih Saya tau Tapi gak apa-apa Pelan-pelan lah Yuk Lanjut lagi yuk Bisakah kekemenangan ke 9 Berturut-turut di La Liga Can you keep winning Ya kita main terus Pokoknya main terus Gas terus Gas terus Gak perlu dijawab dengan kata-kata Dijawab di lapangan aja Ingat ya Jadi ini gue akan sedikit Rotasi Untuk mempersiapkan tim utama Atau beberapa tim utama Buat main di UCL Oke Gue tau kita harus merauh poin sebanyak mungkin Di saat form kita lagi boss di La Liga Tapi ya kalo misalnya kita Win streak di La Liga 20 pertandingan Tapi gak lalu segera pucal Juga anyap juga gitu loh Gak mau itu terjadi juga kan Jadi ya Mesir yang dikorbanin sedikit lah Rayo Vaikano versus Atletico Madrid Terus ini Rafinha menang P.O.T.M. bulan September La Liga Oke Jadi kita bisa Siapa sih topscore La Liga sekarang? Player stats Oh Rafinha anjir Rafinha apa? Terus ada Korya Kubocho 6 goal Di bawahnya Oke Benzema baru 4 goal Odegaard 4 goal Siapa tuh? Nino Eibar Felix Fekir Baptistao Oke Rafinha Ya Barasun Ya Barasun Lagi bagus banget juga sih itu Lagi win streak juga Mari kita Langsung menunjukkan pertandingan Pakai 5-3-2 lagi ya Jadi ini Sama persis kayak lawan kita barusan Seharusnya sih bisa kita handle Dengan formasi ini Terus Yang akan saya rotasi adalah Umar Sadik bisa main sama Paduka Terus Gue bisa mainin Bryce Mendes Terus kita bisa Nah ini kan Tadi kan anyway kita begini kan ya Jadi langsung aja kan Dari sekarang Iya gak sih? Blanco sama Terus disininya Balde Nah sisi kirinya gak apa Biarin aja disitu Coba saya sih penasaran Terus center back Kita akan mainkan Frances di tengah Terus Urko dan John Paceco tuh belum pernah main kan Jadi kita mainin aja Keeper tetap Ramiro Gak masalah Kita bisa mainin Ramiro Marino bisa saya drop Dan mainin Guevara Oke Jadi Kuba mungkin kita bawa aja Gak apa-apa Coba yang di drop On the guard gak usah Kita punya Pablo Marin Terus kita bisa bawa Kanales Gibelali tetap dibawa Terus saya bisa bawa Jarotan Gomez sama Munyos Atau gak perlu Jarotan Gomez Langsung bawa aja Baca etik juga tuh Munyos bisa ngisi full back Bisa ngisi center back kan Oke Balde Come back on defense Blanco Stay back Guevara Gak usah get forward Balance aja Paduka getting behind Basic Gak usah come back on defense Oke Sip Yuk Kalau misalnya ini sukses ya Bagus lah Karena berarti kita punya Punya banyak sekali opsi Dan kita rotasi pun gak masalah Gue gak tau mereka di posisi berapa Tapi ya kita Anggap saja mereka Seperti tim kuat gitu loh Memang gue Nurunin pemainnya Seperti ngelawan tim lemah sih Tapi gak Maksud gue Anggap mereka tim kuat itu Mainset gue pas main nanti Karena pasti berpengaruh Kalau misalnya gue Agak-agak ngeremehin lawan Contohnya tadi aja Kubo menit akhir Karena udah unggul Goal banyak kan Gue jadi kayak Saya coba lah Cip Coba kalau misalnya tadi itu Selisih cuma satu goal gitu loh Pasti gue akan mencoba Sesuatu mungkin untuk Nyari Peluang yang Lebih Besar persentasenya Buat masuk gaung Buat jadi goal gitu loh Dibanding nyoba-nyoba hal lain Oke Urko sama John Paceko Akhirnya main bareng juga Ajar Dari musim pertama loh Dipinjemin kemana-mana Tapi lumayan lah 70 plus plus ratingnya Mereka berdua kan Siapa tuh real face tuh bro Masalah Muka maskot Tua Masih ada ya Di Viver ya Ya begitulah Mukanya berubah pak Enggak deh Masih ada Asu itu loh Depannya Zui Mendy Ada satu lagi Tapi yang Lebih serem pak Berewokan anjir Maskotnya berewokan Gila Oke ini 532 nya Mayorka Kangin Lee Red bench loh Gila Gakak starter loh Kangin Lee Maffeo di kanan Full gini tuh Ternyata yang real face Nomor 8 Dua depannya Muriki dan Sisei Oke Weh sudah tidak bisa Masih bisa lu Manager mode Kok bisa terus ya El manager mode Di Vmobile tuh Ada ranknya ya Baru tau gue Danes Tarih 8 real Sosyadat Lumayan berat Rotasinya kita Dengan duet Martin Brightway Umar Sadik Di depan John Paceco Urko Gonzalez Star Bersama Alejandro Frances Langsung saja Ternyata dia Mallorca vs Real Sosyadat Pertanian ke-9 La Liga Ini kayak gini Terus tiap hari Kita kagak berasa Ternyata udah kelar pak Musim ke-3 Ajar Udah di ujung aja Udah selesai Terus mesti berpisah Sama mereka Shit Oke Zuby Mendy Gila Bagus sekali Brace Mendes Kasih ke Martin Brightway Angkat bola langsung Apakah onside Sayang sekali offside Ternyata Kayak apa paduka Bagus kalau itu Oke angkat Ya Alejandro Balde Ke Umar Angkat langsung Martin Brightway Tur Ya ampun paduka Dapet Ayo Balde Ayo Balde Ya Anggarin tuh shit Prit 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 Nah kartu kuning shit Bagus Fulgini Angelo Fulgini Book Jelas sekali Iseng lu Bener-bener Orang udah Dapet bola Disikat Brace Mendes Gue Farah shooting Apa itu bro Setah Ayo Jon Jon Maju dong Oh oke Bagus Jon Waduh Jangan amat Buset Buset Nice Ramiro Waduh Agak bahaya ya Tantangannya justru disini tau Pas lagi rotasi Sadik Angkat Bagus Balde Yuk Lihat paduka gak sih Oke Hmm Gue tadi agak ragu buat crossing pertama Karena takut offside Dur Masuk Bagus sih Penyelamatannya bagus Itu terbang Oke corner Buat Real Social Brace Mendes Kering batang langsung Martin Brightway Bagus Paduka Good Corner lagi Brace Mendes Sekarangnya ke Urco Gonzales Tepak-tepak terus Keepernya ke atas Oke nice Nice terus Yuk Yuk Bryce Mendes Urco lagi Masuk Astaga Kasih ke tengah Yaelah Lu kasih kemana bro Nah Ada Ada Francis tapi Tarik dulu aja Cakep Oke Blanco Ke Balde Mending Balde Lu maju bro Nah Dapet Kok gak dapet ya Offside Offside Biar offside Biar offside Kegeser sedikit bola itu Maveo Asan Bagus sekali Frances Ramiro angkat ke depan Good job Umar Sadik Flick ke Paduka Paduka ke belakang Oke bagus sekali Mengalir bolanya Cakep sekali Umar Sadik Angkat bola langsung Alejandro Balde Kalah lari sama Pablo Maveo Oke Maveo Emang kenceng sih dia larinya Dapet Wey Guevara dapet bro Muriki Masih ada 2-5 Masih belum ada goal tercipta Blanco tekel yang sangat bagus Bukan pelanggaran Tapi ada Tiago Silva Gastian Kufre Kufre No Oh my god Guevara Oke Oke guevara Nice Ben Kufre Kufra Depan Paduka Wey Hey Itu dari belakang Dituk Anjing bener-bener Pertama kalinya Pertama kalinya ke bulan-bulan gitu 1-0 Lenggak Cing Maksudnya gak pelanggaran tadi Paduka disikat dari belakang gitu Ah ya Salah sih itu sih Pak Oke 1-0 Sisei Tunggu Oke Oke cakep sekali Bryce Mendez Kasih ke tengah Baldes itu lagi kiri Ya ampun Sit Tangan loh itu Itu emang saya matiin Saya yang boleh sih Fuck Nice tackle Urko Gonzalez De Zarate Ya Bryce Mendez Kontrol bulannya sangat bagus Lepas tapi Sikat dia Anjing Kesikat sih Kayak bagus Dapet Balde Balde Oke Bagus Paceko Good Ayo Paduka Tolong Paduka Kufre Puter-puter Blanco Nice Frances Bryce Mendez Alah Offside 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 2 menit sebelum jeda Shit No way 2-0 Bayorka Tumbang kah Kita disini Oke harus ada yang Mesti dirubah ini Kayak bisa Harus ada yang dirubah Francis malah jalan kaki loh Anjir Itu Urko Yang mana nyaris dapet Ya ini harus Harus dirubah sih Sesuatu Kayaknya 4 back deh Gak mungkin kita Aduh Anjing Bener-bener Oke Masuk 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 kubu Ada disitu Urko sama John Paceko aja Center backnya Francis saya drop Kartu kuning Baldai kiri Blanco kanan Come back on defense Come back on defense Join attack Join attack Oke In kubu Udah gak pake Gak usah pake 3 Center back lagi Tertinggal 2-0 Real Sociedad Please onside Please onside Please onside Onside Offside berarti dia Kalo gak mungkin di-print disitu dong Gila sih Kalo dia onside terus di-print disitu sih Bisa dibawa ke pengadilan sih Nggak sih Nggak bisa sih Bisa sih mungkin Nggak tau deh Nggak masuk akal seolah itu Halftime 2-0 Mayor Kak Oke babak kedua Harus baru juang Habis-habisan kita Atau ya Tumbang untuk pertama kalinya Di La Liga Oke Ini bakal jadi Babak kedua Paling berat kita Semusim ini sih Seponjang musim ini Sejauh ini Karena kita mesti Nyetak 3 goal pak Kalo mau ngelanjutin win streak Dan mesti 2 goal Kalo tidak mau kalah Dengan cahatan Mereka gak nyetak Sama sekali kan Oke Jor Paceko Bisa liat langsung Balde Under Guevara Nice Balde Ada kubu Good Wancing Ini seriusnya kosong Gini Nice Block Balde Brutakel Buang Oke good Pumar Nice Nice Ya ampun Kaga dikontrol Bolanya Itu udah bagus banget Padahal Turbo dari Brice Mendes Tengah kita Kalah banget sih Ada apa dengan Ramiro Itu kayaknya bisa loh Harusnya 3-0 Anjing Astaga Mungkinkah 4 goal Kayaknya sih Enggak Kalo boleh jujur sih Ramiro dapet Harusnya itu Gila pak 3-0 loh Anjir Apa yang terjadi Baru ngomongin soal Time Finishing Umar Sadik Langsung begitu 30 menit Waktu kita Nice tackle Yang aneh itu Sebenernya Sander Bay kita Gak buruk-buruk amat Gitu loh mainnya Offside Oke Oke Nanti ke Blanco Dapat John Liat Good Pelanggaran sih Bukan pelanggaran Upside Bagus balde 20 menit terakhir Kemar sadik Ketaknya bisa kubu Dapet kubu Thank you Press Press Nah Su Oh my god Oke Oke siap Siap Oke 4-0 Berarti sangat Gerti formasi ini Bukan ganti formasi In game Maksudnya ganti formasi Sebelum pertandingan Oke siap Berakhir sudah Win streak kita Unbeaten streak kita Cing bener-bener Sudah langsung Langsung ke deepmine aja Karena udah Udah gak bakal dapat apa-apa juga Marin Gibelalde Masih ada satu lagi ya Bajatnya Kelamain lah Boleh Oke Udah Rotasi aja Udah Gila Gila Masuk Semua Mereka Gendang Dari manapun Asuk Gila Kita padahal Sebelumnya Cuma ke bola 3 Gol Ini pertandingan Kita ke bola 4 Gol 8 pertandingan Kita coba ke bola 3 Gol Nice press Masih gak dapet Urko Offside Oke Nice Primeiro Kangin Lee tuh Baru masuk Ke Martin Brightway Ke Kubo Beneran jenis dikorbanin Satu pertandingan Liga ini Gara-gara Mau fokus di UCL Semoga aja UCL menang Abis ini Kalo gak Apa gunanya ini 4-0 Keluar bolanya Udah Udah 3 menit Terakhir Nah itu sih Oke 5-0 Gila 5-0 Anjing Hampir 2 kali Lipet kita kebobol Di pertandingan Dibanding Lama pertandingan Sebelumnya Satu gol lagi 2 kali lipet Oke Sudah mulai kan Gilaan Halusin Oke John Paceco Full time 5-0 Kalah Tumbang Hancur Ambitur Strik selesai Win Strik selesai Kalian pertama musim ketiga Kebobolan terbanyak Semuanya udah Pertama kali kita nge-yetak gol Di satu pertandingan Di satu pertandingan Dan dalam 2 hari Main di UCL Wajib menang Apakah kalo misalnya Tadi main pake tim utama Hasilnya bakal begini juga Bisa jadi Kalo emang udah saatnya kalah Ya kalah aja 7 shot on target Mereka 5 jadi goal Kita 8 shot 5 on target Jadi sebenernya kita Punya peluang juga Bahkan cuma biar satu Attempt Possession 50-50 Terus Urko Balde Paceco Liat 4 back kita Semuanya Di atas 7 4 pemain Dengan match rating Paling tinggi Jadi gak salah Kalo tadi gue bilang Back kita mainnya gak jelek Cuman ya memang Mereka super Wangi aja Nendang jadi goal Nendang jadi goal Mulu Gak bisa disarain juga sih Atletico menang lagi Jadi kita Sudah tidak di puncak Klasemen tentu saja Sudah turun Karena Atletico Menang 9 berarti Kita menang 8 kalah 1 Fuck The run is over Ya fokus aja ke pertandingan berikutnya lah Kalo finishing striker lawannya Sebagus itu ya Gak ada yang bisa di analisa juga Dari kita Mungkin ada dari beberapa Kebubulan yang Ada space-space kosong Di belakang Tapi Dan mungkin Ramiro bisa lebih baik Tapi selain itu Maka gak ada Kalo misalnya kita Cuma punya 2 atau 3 shot tadi Mungkin ya itu bisa Di evaluasi kan Berarti ada yang gak jalan di kita gitu loh Tapi tadi kita bikin peluang juga Meskipun gak bisa nyata goal sama sekali Tapi tetep Main bola juga gitu loh Gak bener-bener Didominasi sama mereka Oke Jadi sudah Berubah ke Tim UCL Kesel banget sih Emosi tentu saja Tapi ya Udah abis itu tuh Lomba Barcelona lagi anjing Tapi ya mesti Mesti lanjut kita Dan hasilnya adalah ini Tim utama kita 100% fit Untuk pertandingan UCL Masalahnya kalahnya tuh Langsung kalah 5-0 Bukan cuma kalah 1 goal gitu loh Jadi kayak Apa yang terjadi Asu Tapi sudah terjadi Udah lewat Nasi sudah menjeritai Bukan bubur Tai Dia jadi berak Ya udah gak bisa ngapain lagi Selain Fokus ke pertandingan berikutnya Dan semoga kita bisa dapat kemenangan pertama di Group Liga Champions Oke guys We're out of time Thank you very much for attending Apologies if you were unable to get a question in Oke Club Roach itu 3 point Menang 1 kalah 1 Leverkusnya menang 1 Imbang 1 Oke Pokoknya udah menang aja loh Kau bisa dihitung-hitung Targetnya menang aja udah Oke Jersey Weh gak bisa nih bro Mesti ganti juga Oke Anthem UCL Terus Mereka pake 3 142 Bisa berarti kita Cok Kubo Terus Ini bisa di drop nih Bryce Mendez Terus kita drop Akhirnya tebus 80 Baran Ecega Simon start Balde gak usah ya Tadi udah main kan Terus kita bisa bawa Gomez Gue Farah drop mungkin Marin masuk Yap Let's go Marino, Odegaard, Oyer Zabal, Zubi Mendy, Yorente Ya semuanya sih 3 back Utama Balik semua Kelain up Oke Agak susah memang melupakan Kekesalan Kalah pertanian sebelumnya Karena baru banget kan Ya di krimotnya sih jadah 3 hari Desainnya cuma menjadah 3 menit kali dari tadi Jadi masih Masih kesel Tapi Tetap harus fokus Karena ini juga mesti menang Wajib menang ini Kalo gak Berantakan semua kita Pak musim ketiga Oke Terima kasih telah menang ini Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mikel Oyarzabal. Sudah tidak sabar dia. Kesel ngeliat tadi pada main lawan Mallorca begitu. Tackle bersih. Hilang bola tak bisa kubuh. Tidak bisa di tackle ya Remchuk. Anjir kuat banget. Sudah mencet kotak loh itu. Di belakang dia. Nice tackle Frances. Aduh. Scoff Olsen. Berbahaya. Oke nice. Garis banget tuh. Anjir tuh. Bawain mereka sendiri yang bikin bola lebih gitu. Keco. Shit. Bukan pelanggaran. Scoff Olsen. Balik ke tengah. Offside lah. Oi. Maksudnya sedepan itu onside sih. 1-0. Maksudnya sejauh itu onside. Di depan sendirian kayak gitu. Siapa yang bikin onside? Bardiol lah apa? 1-0. Awal yang buruk sekali untuk Real Sociedad. Oke. Mikael Erzabal. Iya jodh gila gak real face tuh. Nice tuness. Astaga. Astaga. Oke Simon. Odegaard. True ball. Nice vario. Buang. Dapet. Oke cakep. Kubo. Lewat 1. Odegaard. Kembali ke tengah bisa Kubo. Much better. Real Sociedad. Kasih ke tengah. Oke. Co. Finishing. Simple. Tentu saja kita peace. Nice. Merah. Bagus. Astaga. Nunes itu apa? Lagi dapet lagi Nunes. Dapet lagi Nunes. Nunes. Wah gila lu dorong kesitu dan dapet lu. Oke nice Nunes. Co. Odegaard ke Kubo. Let's go Kubo. Lihat kanan. Lihat kanan. Go. Go. Oke. Yorente. Hajar. Kelamaan sih. Berkelamaan sih. Connor real Sociedad. Menit 30. Odegaard. Shit. Woy. Sini dateng dong. Aduh. Ampun. Odegaard dipanggil. Dia malah larinya ke tengah. Bukan lari balik ke belakang. Supaya onside. Dapet Nunes. Oke. Kubo. Tutup. Ah. Kejar anjing. Nice. Untung aja. Mungkin ada ngaruhnya tuh dari pressure-nya. Dua main kita lagi lari. Ngejar mereka. Kosong banget loh. Ah. Shit. Shit. Itu gak usah dilewatin bolanya juga. Dapet itu. Udah diantara dua backnya mereka. Fucker. Fucker. Good tackle Vardyol. Oke. Odegaard ke Merino. Terubuh langsung. Mohamed Ali Cho. Let's go. Oke. Cho sendirian. Masuk. Masuk. Let's go. Boom. Sat. Susah banget anjing. Cetak gol. Asuh. Asuh. Cho. Cetak gol penyama kedudukan. Real Sociedad. Let's go. Yo. Terus. Baru imbang ini loh. Real Sociedad. Dapet. Nice. Lamaan. Cho. Kubo. Dur. Yeah. Mana yang bacot-bacot kubo 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 bias kubo cok asu. Block. Sat. Kalau gak bagus ya gak bakal dimainin anjing. 2-1 berbalik unggul Real Sociedad. Let's go. Belum selesai tapi ini. Kayak kiri. Finishing dari tangga besar kubo. Nice. Su asu asu. Susah bener sih bang. Sat. Main bola doang cok. Gol pertama di UCL. Ya. Gol pertama kubo di UCL. Oke. Diam-diam dulu penonton kan. Sunyi stadion langsung. Anda kira bisa seperti Mayorka Anda? Tidak. G-1. Let's go. Martin Odegaard. Bagus. Kiri itu. Tinggir banget itu. Oke. Walter Odegaard. Gol pertama juga untuk Martin Odegaard di... Liga Champions musim ini. Haltime langsung nih. Yap itu dia. Haltime musim. Dan setelah kebombolan duluan. Hampir bikin... Dual sense saya rusak beneran. Kita bisa nyetak 3 gol. Dah. Aman ya. Wih. Jangan hilang dong. Jangan hilang dong. Ya. Untung meja saya tahan banting. Anjir. Meja saya bahannya kayak agak-agak dari batu-batu gitu. Emang sengaja. Biar... Kuat. Kalau kayu bahaya pak. Rusak. Oke. Gapak dua. Let's go. Yuk. Unggul dua gol bukan berarti udah pasti penang. Satu gol lagi bisa kita. Odegaard. Aduh kubu kosong tuh padahal. Shit. Ini bisa-bisanya offside lu. Skoff Olsen. Ini kayaknya abis ini tuh jeda pertandingannya ini juga ya. Abis Ucail ini. Mesti tarik main dong kita. Nice. Itu nice. Aduh bisa gak ya? Satu gol lagi langsung tarik main dah. Gak lewat. Oke. Kubo. Go Yorente. Nah. Yuk. Abis yuk. Matamu abis. Nice. Nice Fardio. Ya. Ampun itu bagus padahal pastinya. Olsen. Annoying banget anjing Olsen dari tadi. Bagus Fardio. Mana bolanya? Bingung kan anda? Ya. Ya. Kasih kipar dulu. Oke. Simon. Angkat bola ke Marco Yorente. Langsung ke Kubo. Gak bisa diambil bolanya gila. Sekuat itu loh. Judgla. Wah. Bener-bener anjing. Wah si Tolol. Wah si Tolol. Mencet kotak kayak enggak. Mencet tekel aja enggak. Penalti lah. Ya ampun. Ayo Simon. Kiri bawah. Fuck. 3-2. Gila tuh Bamba bagus banget dari tadi. Waduh. Enggak dong. Oke Simon. Good. Chow. Sendiri Chow. Terima kasih. Yes. Nice. Kasih. Ya. Dur. Anjing pelan amat sih. Pelan amat. Bagus air jabal. Co lo kosong banget lo. Astaga. Ito kunapay ya. Astaga. Astaga. selamat menikmati ganti main dulu haji bener bener sudah lama tidak emosi 18 menit terakhir tiang lah yang tipis lah melebar dapet frances manexki belalde gemerino ke underbarnesia oke paduka apalagi umar umar loh 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 kok gak dapet sih itu pemain udah animasi kayak mau ambil bola tadi gue kira udah pasti dapet oke pardio buset oh 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 bener aja anjing wah gila sumpah sih gila dia tunggu dulu loh dia gak langsung nendang loh gue saden tackle dia tunggu di diem dulu selesai saden tackle dia baru passing ke tengah anjing pablo marin kuat 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 angkat bola umar 10 menit terakhir bola kita anjing goal kick ya ampun masa ya kita 3 pertandingin imbang semua sih gila dia dapet 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 oke brightweight marco sioriente umar fuck oh my god judgla nice sioriente belum out bola oke good brightweight pablo marin kembali ke paduka umar sadik angkat eee come on oke merino umar brightweight sudah ke kanan oh my god heee gila ya astaga mesti gimana lagi anjing crossing nunes yorente yorente dateng 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 ya oke baranesya ya alah baranesya ya fuck fuck 2 menit juri time wah anjing sih udah udah imbang lagi kita lho atau kalah imbang lagi pak lu lu selesai nih nice tackle cardio oh my god simon masih dikasih corner udah lewat 2,5 menit masih tanpa kemenangan real syriah di ucah siapa bilang musim ketiga bakal gampang anjing ya rayoncok bisa punya 7 attempts 2 gol anjing anjing berarti jawabannya sudah jelas kalaupun tadi kita lawan mayorka pake tim utama juga pasti bakal hasilnya kalah karena emang lawannya 2x3 kali lipat lebih jago jadinya ampun ampun peluang kita banyak banget pak sumpah 10 shot on target lu beli peluang terakhirnya paduka bisa gak goal tuh ya ampun gila minyoli bisa sebagus sih tuh mainnya fuck fuck gila 3 pertandingan cuma ngumpulin 3 poin kita di ucah el dan kalo gak ada penyelamatan terakhir dari simon tadi kalah gitu ya di ucah el lebih parah lagi eh.. beberapa pertanyaan tentang pertanyaan sudah mulai berat deh sudah mulai berat deh jadi dari 8 shot mereka tuh 7 nya dari si ya remcuk gila satu pemain doang sebagus itu anjing udah unggul 3-1 loh terus penalti terus ya udah selesai satu goal kebobolan imbang bukannya gak punya peluang buat nyata goal keempat kita loh menetapan-apan tadi baduka terima kasih banyak untuk waktu kalian sudah kehilangan magisnya paduka seperti musim pertama eh pas dia musim kedua deng sebelum cedera kan bagus banget kan bergeri-geri cedera sih anjing sih hilang semua bener-bener deh rambut tumbuh tapi kemampuan mencetak goal kenapa gak ikutan tumbuh juga asuk next Barcelona lagi kita oke jadi udah jelas kita mesti ganti ke 4 back berarti dan ini mesti gue atur ulang ntar semuanya buat disamain sama yang default tapi ya sementara pakai ini karena berarti kita sudah tidak bisa pakai formasi 3 back lagi udah 2 pertanyaan berturut-turut dengan 2 tim berbeda lagi tim rotasi sama tim utama ngebak goblok goblok gak bisa dipencet kemana ah anjing anjing gak bisa pencet apa-apa ini game anjing game anjing bukan cuma Atletico Barcelona juga menang jadi ya turun kita langsung ke posisi 3 di La Liga oke jadi kemarin udah kebubulan pertama kali sekarang udah kalah pertama kali jadi semuanya udah ya tinggal baru sebaik aja betul sekarang setelah 2 pertandingan tidak menang terbantai di La Liga lawan Mallorca terus imbang lagi di UCL pertandingan berikutnya episode besok lawan Barcelona tim yang 9 pertandingan 9 kemenangan cuma kebubulan 4 terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai jumpa besok di lanjutan Real Sociedad Kedemod thank you bye terima kasih 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 terima kasih